hai oke selamat datang dan selamat berjumpa lagi di by update channel channel akan mengajak kalian jalan-jalan secara virtual guys dan kali ini kita lagi berada di area labrisa canggu Bali temen-temennya ini salah satu kawasan yang memang padat banget hektik banget setiap hari akhir pekanya guys ya dan di sini banyak sekali ini pintu masuknya guys sebelah sini pintu masuknya dan ini benar-benar padat merayak temen-temen ya Oke kita lanjut lagi guys kita spil-spil lagi di Hari Raya kemerdekaan yang dulu gitu tuh bangsa yang merdeka Oke ada apa aja disini kita spil-spil ada organik ada organik ya teman-teman Oke ini kita spil tadi pintu masuknya seperti apa ya ke teman-teman semua ya untuk pintu masuknya guys pintu masuknya seperti ini oke guys jadi ini tadi pintu masuknya seperti ini guys ya dan kalian pasti akan ketemu ini ikonik dari si perahu-perahunya seperti ini guys ya ini cantik banget cakep banget ya bisa dijadikan salah satu inspirasi untuk dekorasi di rumah kalian yang mungkin kalian punya halaman selega ini kalian bisa beli sampan-sampan bekas untuk disimpan di sini guys ini keren banget ya Oke kita langsung spil ya seperti apa di dalam area labrissa yang katanya bagus ya kita lihat ya kita akan spil seperti ini guys ini sangat padat ya perjalanannya sangat padat seperti ini guys ini benar-benar banyak lah orang-orang yang berkunjung ke area labrissa Canggumi teman-teman kita masih gas kita masih lanjut ya kita masih lanjut disini dan wow sepertinya ada artis ibu kota teman-temannya kita akan coba spil seperti apa di kawasan labrissa Canggumi bali ini guys ya ini tempat area makan yang kalian bisa kita santai disini teman-teman jadi masih jalan emang karena ya iya nanti kalau kita masih spil seperti ini teman-teman salah satu tempat terpadat ya teman-teman dan ini udah ada pelebaran seperti ini guys jadi tempatnya ini itu sudah dilebarkan karena memang udah terlalu padat ya teman-teman udah terlalu padat banget ya Nah jadi kalau misalkan teman-teman di jalur utama itu itu sangat padat sekali berbeda kalau misalkan teman-teman datangnya ke sebelah sini ini tidak begitu padat teman-teman karena udah ada pelebaran juga ya seperti itu guys jadi buat kalian nih yang mungkin berkunjung ke kawasan Canggu ya apalagi di hari Minggu teman-teman teman-teman sempatkan untuk datang ya untuk datang ke kawasan labrissa ini guys ya dan ini tempatnya sedikit landai karena ini area baru ya yang ke kanan ini area lama yang ke sebelah sini guys Oke kita lanjut aja ya kita lanjut lagi ya untuk kita melihat seperti apa kawasan di labrissa ini guys bentukannya seperti ini ya adanya seperti ini cukup hektik juga ya teman-teman cukup hektik dan padat ya teman-teman ya dan tentunya kalian bisa banyak menemukan jajanan-jajanan kuliner-kuliner ya seperti itu di kawasan ini teman-teman ya karena kawasan itu banyak sekali yang lengkap ya ada souvenir ada makanan-makanan kecil makanan ringan minuman-minuman juga sangat banyak sekali kita intip kesebelah sana aja kita lihat di sebelah sini apa saja ya ini tadi ada yang di bawah saya teman-teman simpik saja sampai di bawah seperti ini guys dan ini dia tuh ini dia ya ramai sekali ramai pengunjung teman-teman kita coba melipir ke sebelah sini guys ke kawasan karena kawasan ini tuh terbagi ada yang area makanan ada yang menjual pernak-pernik nah kalau di area makanan ini memang berisi orang-orang yang yang kelaparan ya atau haus seperti itu mereka di ini disediakan meja-meja seperti ini yang kalian bisa sharing sistemnya sharing kalian bisa bareng-bareng ya teman-teman karena di sini nggak ada nomor bangku ataupun nomor meja yang seperti itu sistemnya siapa cepat dia dapat ya tapi kita skill ke sebelah sini guys sebelah sini Wow ini ada kerangnya kita boleh udah bedang seperti ini guys ya tapi ini kayak sama saya berbeda sama satu teman bisa bungkus dan langsung membeli aja deh ada yang menjual lemon kalau nama air lemon dan ini nih ini menjual sayuran-sayuran organik seperti ini tapi karena dia dipajangnya tuh seperti ini guys jadi ngebikin unik si tampilannya ya menjual salad kemudian disini ada yang menjual pada air terong yang banyak banget ya seperti itu oke lanjut sebelah sini masih lanjut temen-temen ini benar-benar kawasan yang padat merayap temen-temen ya ini full full turis ya temen-temen ya kulturi seperti ini guys lihat apa titiknya kawasan area Labrissa Canggu Bali ini guys ya ini benar-benar padat banget sekali guys ini full turis full turis ya temen-temen ya apalagi dengan cuaca-cuaca yang cerah tapi di bawahnya ini karena sudah ada pohon-pohon seperti ini ya jadinya ngebikin area ini tuh jadi sangat cerah dan ngebikin betah ya temen-temen ya sangat cerah banget orang-orang yang berkunjung ke area Labrissa ini ya karena sini ditahui pohon-pohon ini kayak pohon apa nih pohon tua ya kemudian banyak sekali pohon-pohon kelapanya seperti itu temen-temen ya dan ini orang itu enggak henti-hentinya enggak henti-hentinya ya berkunjung ke area Labrissa temen-temen ya benar-benar banjir wisatawang ini banyak banget ya banyak banget ya ini enggak terhingga temen-temen ya enggak terhingga entah berapa ribu manusia yang mengunjungi kawasan Labrissa ini kawasan Labrissa ini dikunjungi oleh banyak sekali para lancong para wisatawan turis-turis asing semua mampir di sini untuk membanjiri kawasan ini temen-temen Wow ini benar-benar full hektik ya kawasan yang full hektik banget temen-temen Oke sekarang kita lanjut ke sisi sebelah kiri guys ya kita akan lihat seperti apa di sisi sebelah kiri ya sebelah kiri tentunya ini sangat epic ya temen-temen ini enggak henti-hentinya orang-orang bergembir ke kawasan Labrissa Canggup Bali ini terima kasih lihat seperti apa temen-temen ini juga banyak sekali yang turis-turis asal India yang ikut mengabadikan momennya ya ikut mengabadikan momennya ikut bercangkrama disini teman-teman ya menari-nari ini sangat full banget dengan turis-turis teman-teman ya padat banget ya karena satu sisi ini juga area-area Labrissa ini juga memang kawasan Beach Club ya kawasan Beach Club yang tentunya selain bisa bersantai teman-teman juga bisa asyik disini karena ini acaranya Sunday Market Labrissa Canggu teman-teman ya jadi seperti ini teman-teman kawasannya ini benar-benar padat merayap seperti itu guys ya kita henti-hentinya bisa tawan-tawan datang ya ke kawasan Canggu ini teman-teman ini udah banget banyak banget full turis asing yang mungkin menjajak lah ya menjajak kawasan Labrissa kita Canggu Bali ini guys ya lihat tuh ini full banget sama turis-turis ya ini bener-bener hektik banget padat banget ya banyak sekali turis-turis yang menghabiskan waktunya disini guys ini bener-bener sangat-sangat super padat ya sangat-sangat bener super padat tadi sih kosong hai oke kita lihat ke sebelah sini teman-teman ada apa-apa di belakang sini oh tempat foto ya teman-teman spot foto di dekat tangga teman-teman untuk selginya seperti ini guys ya untuk selginya seperti ini ya banyak juga ikut membanjiri kawasan Labrissa ini guys ya belah sini tuh selatan jadi bener-bener menjajakkan penggual-penggual juga menjual-jual laju ya seperti itu guys banyak sekali guys dan ini bener-bener menyala ya teman-teman ini bener-bener menyala yang hitam jangan sampai lepas nih yang hitam jangan sampai lepas ini bener-bener minyak banget ya ini sangat glowing glowing in the dark ya teman-teman sangat glowing in the dark bener-bener fresh ya kita coba melipir ke sebelah kiri jadi kita harus melipirnya ke sebelah kiri teman-teman ya sebelah sini nih cuma ini yang menganti ya teman-teman ya ini yang menganti antrian ke beach courtnya kan udah dikasih apa namanya nah ini bener-bener padat sekali ini kebayang ya ini jalan canggu ini manusia-manusia datang semua ke kawasan Fabrissa canggu ini tahunnya udah pasti ini kawasan yang super padat seperti apa hektiknya kawasan ini guys seperti apa hektiknya kawasan Fabrissa ini barisan dan kawasan pما saat itu dari tadi taang berjuang-juangnya diri-ruang di tengah-terima dan kawasan itu udah di tengah-tengah di tengah-tengah terima kasih terima kasih di tengah-tengah Terima kasih.